Sapna Babulka, Bidai adalah sebuah drama televisi India yang ditayangkan mulai tanggal 9 Oktober tahun 2007 sampai tanggal 13 November tahun 2010 di saluran Star Plus. Ini menceritakan tentang seorang ayah dan kedua putrinya dan mengeksplorasi dampak sosial dari warna kulit. Pertunjukan digantikan oleh gulal cerita ini tentang Ragini dan Sadana yang merupakan saudara sepupu. Beberapa episode pertama menggambarkan kematian ibu Sadana karena penyakitnya, dan ayah Sadana tidak mampu menyelamatkannya karena dia memiliki jumlah uang yang tidak mencukupi. Ayah Sadana bersumpah untuk pergi ke Amerika untuk mengumpulkan lebih banyak uang dan memberikan kepada Sadana muda itu kepada paman ibunya Prakachandra. Pertunjukan tersebut kemudian mengambil lompatan 17 tahun dengan Sadana yang tinggal di Agra dan ayahnya di California. Satu-satunya impian ayah Sadana adalah menemuinya dalam bentuk pengantin wanita. Sebaliknya, Sadana rindu bertemu dengan ayahnya. Tinggal di rumah tangga Sarma, dia berhasil memenangkan hati Ragini dan Prakachandra. Tetapi ibu Ragini, Kausalia ragu karena perbedaan corak kulit di antara keduanya. Suatu hari, kabar datang bahwa ayah Sadana kembali dari California dan akan membawa Sadana kembali ke Udaipur. Semua orang bersuka cita. Namun, nasib-nasib mendatangkan semua harapan. Sayangnya, karena cuaca buruk, pesawat ayah Sadana mogok dan dia meninggal dunia. Sadana patah hati mendengar kabar tersebut. Keesokan harinya, Sadana dikunjungi oleh seseorang dari perusahaan penerbangan yang dibawa ayahnya ke rumah. Orang tersebut menyatakan bahwa dia harus memberikan kompensasi atas kematian tersebut dengan memberikan 10 lah kepada Sadana sesuai hukum. Beberapa hari kemudian, ketika keluarga Sarma mengadakan upacara berkabung untuk ayah Sadana, keluarga patuh Sadana tiba. Meski keluarga tuanya tampak mulia, mereka ingin mencuri uang dari Sadana dan meninggalkannya. Mertua Prakas Chandra, Malti juga ingin melakukan hal yang sama dan menduga bahwa keluarga ayah memiliki niat yang sama. Skema keluarga Sadana dan berhasil membawa Sadana pergi sementara Prakas Chandra menundukkan abang ayah Sadana. Karena dia kehilangan busnya, dia tidak mampu menghentikannya. Ketika Prakas Chandra tiba di rumah, Sadana telah pergi namun dia mengejarnya setelah dia mendengar kabar dari Malti bahwa mereka memiliki niat jahat. Sementara itu, keluarga ayah membuat Sadana menandatangani sebuah dokumen yang menentukan hak mereka atas uang Sadana. Untungnya, Prakas Chandra tiba dan menghentikan mereka mengambil Sadana saat merobek kertas itu. Sadana senang bisa pulang. Sebuah bab baru kemudian terbentang. Saket, seorang anak laki-laki yang belajar di sekolah Sadana dan Ragini, jatuh cinta pada Sadana sementara Ragini jatuh cinta padanya. Saket memberitahu ibunya tentang perasaannya pada Sadana dan menyatakan bahwa dia adalah putri Prakas Chandra dengan tergesa-gesa. Mereka memutuskan untuk mengajukan proposal ke rumah namun keluarga Sarma menganggapnya sebagai hubungan dengan Ragini. Ketika mereka tiba, keluarga Saket membersihkan kesalahpahaman ini sehingga semua orang terkejut. Kausalia mengancam keluarga dan memperingatkan mereka untuk tidak pernah kembali ke ambang pintu mereka. Terima kasih telah menonton!